Tadi lu ada perayaan bulanan, lu anniversary bulanan? Itu perayaan atau bayar tagihan sih? Maksudnya bulanan lu lakuin Kan gue samain orang malu semua Fi, tagihannya Iya kan gue tiap tanggal 18 Fi, jadi tiap tanggal 17 atau 16 bunyi tuh Tiit, 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 itu token, itu token living Ya dia ngomong begitu Berarti saat bunyi tiit, happy anniversary Nah kenapa gue gak adainnya tiap tanggal 18? Kenapa? Secara psikologi ketika kita ada masalah, beda argumen aja Misalkan tanggal 15, pasti udah mulai agak baikan Tapi gondok kan masih ada, tapi ketika tanggal 18 mau gak mau kan kita Eh ini tanggal 18, singkirin dulu emosinya Oh jadi rilis itu per tanggal 18? Ya maksudnya gak jagain itu Kalo, kalo gue mikir kalo kita cuma ngerainnya setahun sekali Kan ngerainnya bukan, bukan pesta, ngundangin Engga, cuma tiapain aja itu tuh Tiupiliin aja Kayak bisa diikutin, jadi gue kan setiap kali mau nyari masalah Mendingan sedikit, setiap Dulu, ini konsep beda Ini konsep beda, ini konsep beda Setiap tanggal 18 gue anniversary, setiap tanggal 15 gue cari ribut nanti Kayak sayang besok anniversary loh Engga jadi, yaaah bisa jadi tuh Men, kalo sekarang kita minta lu video call istri, diangkat gak kira-kira? Gua rasa enggak ya Di? Kok dia yang ngatur istri? Gua coba coba Engga tau ya Engga Tapi lu kalo tipe yang sering sms-an Jarang Lapor-lapor gitu gak? Engga Ditanya-tanya sama istri dimana Engga Pasti ngabarin Engga 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 Engga, ayah hari ini kesini-sini Ngabarin Ya kalo itu sih udah pasti Karena gue juga meminta dia melakukan hal itu Oke coba ya Bundaku sayang loh ditulisnya loh Eh maaf nih bunda ipet Bukan, itu slang Itu slang ke Itu kan bunda ya, kan gue gak tau bundaku sayang siapa Siapa tau bunda ipet selek, lu sayang Masa lu bunda ipet Bunda siapa? Bundanya meligus law Oh lagu Dadadadadadadadadadadadadadadada Eh diangkat Iya hebat lo diangkat loh Iya iya Pasti yang mas bunco Iya sayang Eh Assalwalaikum Bagus ya Sayang Assalamualaikum Ini lagi syuting Jangan ngomong macem-macem Iya Sayang Yuk kita mulai pencitraan yuk Ayo Ayo Halo Ayo Hai Ayo apa kabar Ayo Hai Abis nangis ya kenapa Hajar ya Gua tuh baru tau ternyata Irfan Seneng keluarganya harmonis Dan dia gak seneng keluarga orang lain harmonis Matanya semua Wendy seperti apa sih Sebagai suami Wendy seperti apa Sebagai suami tau sebagai artis kan udah tau lah Lucu lah Sebagai suami dia gimana sih Bun Bentar pegang sendiri handphonenya Gak bisa Gimana caranya Gimana Wendy sebagai suami Ya seperti seorang bapak-bapak aja sih Bapak-bapak kompleks Bapak-bapak kompleks Katanya Katanya dulu Dulu katanya setiap kali Lu mau dateng ke lokas syuting Suka gak dibolehin ya Sama si Wendy ya Bukan justru dulu Dulu dia pengen ikut Enggak sekarang ini Ya cuma ceritain yuk gimana yuk Kalo tau Ya kan gak boleh dateng sama Wendy Kalo setiap kali syuting Itu bukan lu ya peh Enggak Gak gue naik Kalo gue mah boleh Wen Orang gue mah di lokas syuting gak akan ada permainan Ya gue cuma nanya Ya lokas syuting Emang iya betul Ya kalo dulu kan Memang Dia masih bisa ngurusin dirinya sendiri Jadi dia gak butuh aku Kalo sekarang kan udah tambah tua umurnya Jadi butuh aku Enggak gitu Tapi udah jarang berantem sekarang ya Makanya aku Kan setiap Tanggal 18 Tanggal 18 ngerayain anniversary Emang sumber berantemnya biasanya apa sih Apa ya Ya masalah-masalah kecil aja sih Beda pendapat Cewe gak? Cewe gak? Masalah cewe gak? Itu eluuu Eh kebetulan Mumpung ada ayunya Yuk Emang bener lu cemburu sama Kiki Saputri? Enggak Tuh Emang Enggak ya Bun Kalo modelan gitu mana ada cemburunya Modelan gitu tuh gimana sih maksud lu Cantik Tapi couple goals yuk Sebagai Ya udah berumah tangga 12 tahun Lu sendiri punya goals apa sih? Sebagai seorang istri dan pengen rumah tangganya Goalsnya mau gimana sih udah 12 tahun pernikahan Maksudnya kan ada yang pengen Udah deh Banyak Taduh bentar lu Bentar Bun Mas tesurin dulu ya Ngomong apa sih Ngomong apa Maksudnya kan Gini Pengen punya anak lagi Gosnya kedepan atau pengen Udah deh yuk Sekarang kita bener-bener Banyak waktu berdua Gimana mana ya Gimana mana kalo host acara Mau 2 orang 3 orang 4 orang kalo satunya salah Di cover Ditutupin Ini masalah ngejatohin Ini emang konsepnya gitu disini Oh iya iya gua tau gua tau Gimana yuk pengen nambah anak lagi atau mau Ah gua mau Goalsnya katanya Nambah anak mungkin engga Cuman kita Doanya sih Harapannya ngegedein anak bareng-bareng Ngebesarin anak-bareng-bareng Ngeliat anak berhasil Sampai Tua Katanya udah tua sekarang Wendy kata lu tadi Belom tua-tua banget Tapi udah tua emang Udah sama lah Anda jangan ngomong saya tua loh Seminggu masih 3 kali loh WOOOOO Nah itu baru GOOOOO 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 Masa gua ikutin 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 Jangan tergoda bun Raffi mungkin kayak raya tapi ayah jauh dibawa Raffi Hahahaha Ayu pernah sedih ga liat Wendy jadi aneh-aneh di karakter lapor pak Atau kamu seneng aja profesional Engga pernah nangis aku Gara-gara? Gara-gara apa? Gara-gara aku ngeliat bagaimana susahnya dia untuk nyari uang Untuk nyari untuk nasi yang terbaik untuk keluarga-keluarganya Untuk anak-anak Bagus ya Pernah nangis Beneran sampe nangis? Nangis waktu gua jadi alien Nangis Gak beneran Beneran Ayo Lu beneran nangis Nangis udah jadi alien Kenapa? Nang? Beneran Ya ngeliat Ngeliat pengorbanannya sampe segitunya sih Maksudnya kayak Aduh gitu Kayak sampe segitunya ya Ya Sok atau kok gitu ngomong ke Wendy apa gitu? Ngomong apa? Eh Gak coba Ngomong-ngomong Yuh terima kasih udah jadi tuan Nangis lu si Ayu Nangis lu si Ayu Udah Sedih lu dia Wen Ya udah ga bisa di omongi Ya Jadi Ayu tuh nangis banget Nangis Sedih Waktu gua jadi Alien Alien dilapor pak Kenapa? Terus gua tanya kan Bun kenapa nangis? Ayu kan kerja Kata Ayu gini Ya salah aja Ayu Salahnya apa Ayu profesional? Enggak Kenapa warnanya bukan silver? Gitu Gua lagi silver Gua lagi silver Gua lagi silver Gua liat silver Jadi nangis gara-gara warnanya aja ga pas Ternyata warnanya Gua kan waktu itu ijo ya Ijo Dia pengennya silver Dia nangis Salah Oh gitu doang Ih Bini lu udah nangis Bini lu udah nangis itu Bini gua gampang nangis A Bini gua gampang nangis Dia tuh sensitif banget orangnya Nih Hah? Aku pake Nagita Iya iya Oh Nagita Lu tau ga sesensitif apa Bini gua nih? Gua ceritain ya Waktu gua masih tinggal di Bintaro Terus Kita ceritanya abis dari mana gitu Dari mall segala macem Pulang sore sore Terus Kita punya tetangga di depan Terus Ada opa, oma, anaknya, cucunya Terus Ya kan? Jalan nih Teg mobil Tiba-tiba sebelah kiri ada tukang mie ayam Terus Dia ngeliat Opa di depan rumah kita makan mie ayam Terus lo tau Ia nangis Karena apa? Terus dia nangis Terus gua tanya Buna kenapa nangis? Kasian opanya Kenapa? Makan mie ayam Terus kenapa? Kenapa? Kenapa makan mie ayam sana? Kenapa? 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 Kasian aja Emang gak dimasakin sama keluarga Dimasakin Dia mau pengen aja makan mie ayam Dia pengen makan mie ayam Ya cuma kasian sendiri Ya terus mau sama siapa? Anak-anaknya kerja Maksud gua Bapak-bapak Dia tua Memakan mie ayam Oh jadi salah Apa salahnya? Apa salahnya? Ya Allah Ya Allah Oh sehalus itu merasanya Sehalus itu gitu Jadi maksud gua Dia tuh gampang banget terharu Dan gampang banget terhasut dia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Makasih lo sayang Makasih ayu Makasih ayu Assalamualaikum Love you Dar Aduh Lo kemari katanya pernah jadi ibu peri juga wen Apa? Jadi ibu peri yang gua liat di youtube lu tuh Eh gua liat itu video clip anak lu Iya Itu lucu banget yang lu didandangin gitu Itu single perdana nya Audi Itu so sweet banget tau Ya Alhamdulillah Gua coba support aja keinginan anak gua apapun itu gitu Audi walaupun based on nya dia pemalu Tapi gua ngerasa dia punya bakat talenta yang mungkin kalo dia asah Bisa membuat dia semakin percaya diri aja Itu sambil ngegambar clip nya gitu kan Terus lu didandangin Iya Itu kenangan buat dia nantinya loh itu tuh Iya makanya gua bilang Walaupun setelah single ini jadi terus Gua tanya kalo misalkan tiba-tiba ada yang minta perform live Mau ga? Ga mau Karena anak gua malu Emang pengen berkata? Tapi gapapa iya buat gua Apapun bentuknya Ya gua akan ngelakuin yang terbaik buat anak gua Dikenangan dia Dikenangan Dikenangan Kok anak gua itu yang gak minta gua jadi ibu peri Padahal gua suka jadi ibu peri Ibu lebih ke ibu perih Perih ya Perih Kalo aku kan bidadari kamu bidakara katanya Eh tapi kalo tadi kan Katanya istri Wendy tuh perasanya halus Tapi katanya dirumah Wendy tuh banyak roh halus alias horor Oh Nah Oke Kita nanti ngomongin tentang urusan horor Hororan ya Kita akan cium aroma-aroma dirumahnya Wendy Aroma-aroma yang Lu jadi company V Kayaknya Roy Roy apa? Roy Suryo Roy Suryo Jangan kemana tapi FYP for your pagi